Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Pak D. Heru Mudah-mudahan telur semua dalam keadaan sehat Dan kendaraannya selalu fit Siap dipakai kemana saja Waktu kita bawa kendaraan ya Tiba-tiba setirannya menjadi berat Terasa lebih berat Dari Semula Terus waktu kita matikan AC Kembali setirannya menjadi enteng Mungkin juga indikator yang di speedometer ini Ini nyala Nyala semua ya Tapi di pengisian Dinamo ampere nya bagus ya Karena kalau dipasang dengan voltmeter digital Ketauan Aki dan dinamo ampere Masih bagus Kemudian Kejala nya Setiran Kalau kita blok mentok Tiba-tiba mati Terkadang mati sendiri Mungkin ini adalah salah satu penyakitnya Simak terus videonya Simak terus videonya Kejala-kejala tadi Salah satunya bisa disebabkan oleh Kondisi Puli kruk as ini ya Puli kruk as ini Di dalamnya sini Ada Karet ya Karet vibration dampernya Gunanya untuk Meredam Getaran Agar Puli tetap fleksibel Saat menerima Getaran yang dibawa oleh V-Bell ya Yang V-Bell Ada Dari Puli AC Sama Puli Power Staring Gunanya Untuk meredam getaran Jika karet perdam Yang di dalamnya Ini aus Biasanya Yang paling parah Puli nya Menjadi Oleng Oleng Jalannya itu ya Puteranya Menjadi oleng Kalau belum parah Biasanya Selip Untuk Mengeceknya Kita bisa Menggunakan Sepedol Ataupun Tipek Ataupun Cet ya Kita tandai Garis Sejajar Kita titik Juga bisa Karena tempatnya Agak Sempit Nanti kita Nyalakan Sebentar Nah ini Sudah ditandai Garis ya Dan kita Akan Mencoba Starter Apakah Ada Pergeseran Garisnya Itu Selip Atau Masih Tetap Lurus Kita Akan Nyalakan Kita Nyalakan Sebentar Sambil Kita Lihat Posisi Garis Tadi Nah ini Posisi Garis Masih Turus Berarti Kondisi Puli Ini Masih Bagus Jika Ada Pergeseran Sedikit Pulinya Sudah Geser Langkah Baiknya Kita Nyalakan 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 Dulu Buat Persiapan Beli Puli Tersebut Di Pasaran Puli Ada Yang Biasa Atau Yang Disebut KW Ori Ori Lokal Dan Ori Jepang Kalau Bisa Beli Yang Ori Jepang Ya Karena Tingkat Presisi Dan Ke Akuratannya Itu Dipasang Langsung Soalnya Pengalaman Kemarin Punya Temen Diganti Yang Biasa Baru Dipasang Seminggu Lepas Lagi Kemudian Dibawa Ke Bengkel Dan Disarankan Dibubut Berapa Mili Biar Presisi Ke As Kruk Jika Kondisi Darurat Kita Bisa Mentitik Las Ya Dipuli Ini Dititik Las Tapi Bukan Asal Titik Las Saja Ya Tapi Harus Benar Benar Presisi Karena Kenapa Kalau Tidak Presisi Dia Akan Putarannya Itu Baling Ya Monggo Dicek Puli Kendaraannya Setulur Semua Semoga Informasi Tadi Bermanfaat Buat Setulur Semua Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh